Selamat datang di kanal kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kemungkinan ancama gempa megatrus yang tinggal menunggu waktu. Siapkan dirimu untuk menyelami informasi menarik dalam video ini. Gempa megatrus adalah gempa berkekuatan besar yang terjadi pada zona subluksidi sepanjang batas lampeng konvergen destruktif, di mana satu lempeng tektonik terdorong di bawah lempeng lainnya, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Belmkadi mengungkapkan bahwa potensi gempa megatrus di Indonesia semakin mendekat. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono, menyeroti kekhawatiran para ilmuwan Indonesia terkait celah seismik di megatrus Selat Sunda dan megatrus mentawai si berut. Sebagai informasi, celah seismik adalah area di sepanjang batas lempeng aktif yang belum mengalami gempa besar atau signifikan selama lebih dari 30 tahun. Diperkirakan, megatrus Selat Sunda dapat memicu gempa besar dengan kekuatan maksimal M8-7, sementara megatrus mentawai si berut bisa mencapai M8-9. Dampak gempa di kedua segment megatrus ini bisa dikatakan tinggal menunggu waktu karena wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar. Ungkap Daryono dalam pernyataan resminya pada Minggu 11 Agustus 2024. Menurut Dwi Jokongkong, seorang perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai. Badan riset dan inovasi nasional BRIN, megatrus Selat Sunda, memang berpotensi menyebabkan gempa besar berkekuatan M8-7. Namun, ada kemungkinan kekuatan gempa di wilayah tersebut bisa mencapai M9 atau lebih, jika terjadi bersamaan dengan segmentasi lain. Seperti megatrus Tengganu di Bengkulu, dan megatrus Jawa Barat Tengah di sebelah timurnya. Energi yang dihasilkan dari gempa ini mirip dengan gempa dan tsunami Aca tahun 2004, jelas Wijo, dikutip dari Kompas.com pada selasa 18 Januari 2022. Wijo juga menambahkan bahwa gempa akibat megatrus Selat Sunda berpotensi memicu tsunami yang lebih tinggi. Seperti yang terjadi pada gempa akhir berkekuatan M9-3 pada tahun 2004. Di sisi lain, megatrus mentawai si berut diperkirakan juga akan memicu gempa besar di masa depan, seperti yang pernah terjadi sejak tahun 1994. Megatrus di wilayah Sumatera ini telah menyebabkan beberapa gempa besar. Termasuk M8-5 di Nies pada tahun 1994, M7-9 di Lampung Bengkulu pada tahun 2000, M9-3 di Aceh pada tahun 2004, dan M8-7 di Bengkulu. Gempa terakhir yang dipicu oleh megatrus mentawai si berut terjadi pada selasa 25 April 2023 dengan kekuatan M7-3 di Kepulauan Mentawai. Daryono menjelaskan bahwa gempa di wilayah tersebut merupakan rangkaian dari gempa yang telah diprediksi oleh para ilmuwan. Energi gempa di semen ini terkonsentrasi dan belum dirilis di bagian Sumatera, jelas Daryono, dikutip dari kompas.com pada selasa. Gempa terbesar yang dipicu oleh megatrus mentawai si berut terjadi pada 10 Februari tahun 1797 dengan kekuatan M8-5, yang menimbulkan tsunami besar dan menyebabkan lebih dari 300 korban jiwa. Artinya, sudah lebih dari 300 tahun di zona ini tidak terjadi gempa besar, sehingga wajar jika para ahli menanggap zona ini sebagai debikon yang perlu diperhatikan, tambah Daryono. Untuk menghadapi potensi gempa besar dan tsunami akibat megatrus, bermkaji telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa bumi serta peringatan dinit tsunami yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, upaya mitigasi terus dilakukan melalui edukasi, pelatihan mitigasi, simulasi, dan evakuasi berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, dan infrastruktur kritis seperti pelabuhan dan bandara pantai. Kami berharap, upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dapat menekan risiko dampak bencana yang mungkin terjadi, bahkan hingga dapat mencapai zero victim, kata Daryono. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, informasi ini kami kutip dari berita-berita dari online, agar kita bisa lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.